Tahapan kampanye pemilu 2019 sejak 23 Maret hingga 13 April nanti, selain kampanye terbuka, peserta pemilu 2019 juga dibolehkan berkampanye di media masa. Pihak APU meminta, media memberitakan dan mengiklankan peserta agar menarapkan prinsip adil dan berimbang. Memasuki tahapan kampanye pada pelaksanaan pemilu 2019, peserta pemilu tak hanya memperoleh kesempatan untuk melakukan kampanye terbuka, namun juga dibolehkan berkampanye melalui media masa, baik lewat iklan maupun pemberitaan. Iklan kampanye di media masa ini peserta pemilu difasilitasi oleh pihak KPU dan bisa juga melalui iklan mandiri oleh masing-masing peserta pemilu. Mulai dari calon perseorangan DPD RI, partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain lewat iklan, kampanye juga bisa dilakukan lewat pemberitaan. Dalam hal pemberitaan ini, KPU meminta media masa menerapkan prinsip adil dan berimbang terhadap semua peserta pemilu, selain menerapkan aturan atau kode etik jurnalistik. Posisi media nanti kan disesuaikan dengan undang-undang tentang penyiaran, pers, dan sebagainya. Apakah itu nanti masuk atau tidak? Saya rasa teman-teman KPI maupun Dewan Pers nanti yang menilai terhadap media. Sama halnya dengan kampanye terbuka. Kampanye di media masa oleh peserta pemilu 2019 ini juga diawasi oleh Bawaslu. Sehingga apabila terjadi dugaan pelanggaran berkampanye di media masa ini, bisa dilaporkan ke Bawaslu di masing-masing daerah. Dari Banjermasin, Denny M. Yunus, AINUS melaporkan.